Hai sahabat di putanam.com, balik lagi sama Fyurnisa di headline di putanam.com Episode 30 Juni 2022 dan headline hari ini adalah Wapres Ma'ruf Amin dorong MUI untuk menerbitkan fatwa terkait penggunaan ganja medis Apakah ini sinyal bakal dilegalkan? Simak informasi selengkapnya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin Meminta Komisi Pembuat Fatwa MUI untuk membuat fatwa terkait penggunaan ganja untuk medis Hal tersebut disampaikan oleh Ma'ruf usai memimpin rapat pimpinan di kantor MUI pada selasa 28 Mei 2022 Ma'ruf menyampaikan itu sebagai respons atas langkah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Yang kini telah mengkaji wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis Sementara Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas melarang penggunaan ganja Ma'ruf sendiri tak menapik kalau sampai saat ini penggunaan ganja di Indonesia masih dilarang Bahkan lanjut dia dalam Al-Quran sangat jelas bahwa hukumnya adalah haram Namun Ma'ruf berharap MUI bisa membuat fatwa tentang ganja dari sisi kesehatan Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut Wakil Presiden RI ini berharap bisa menjadi pedoman khususnya bagi DPR yang akan membahas legalisasi ganja untuk medis Yang jelas selanjut Ma'ruf Penggunaan ganja yang berlebihan tentu tidak baik alias mudorot Namun ada beberapa klasifikasi dan varietas ganja yang bisa menjadi acuan MUI nantinya dalam membuat fatwa Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Usul legalisasi ganja medis tersebut dipastikan bakal menuai pro dan kontra Namun dia menegaskan bahwa semua aspirasi harus didengarkan DPR Baik yang pro maupun kontra Menanggapi permintaan Ma'ruf tersebut Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan Siapapun boleh bertanya kepada pihaknya sebab itu merupakan hal yang wajar Suatu kajian fatwa dapat dilakukan amabila tidak menemukan penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis Jika itu terjadi lanjut dia Maka ulama terutama komisi fatwa MUI harus mempelajari dan mendalaminya sedalam-dalamnya Untuk kemudian menyimpulkan dan memfatwakannya apakah boleh atau tidak Selain itu siapapun tak ada yang bisa mengintervensi komisi fatwa MUI Secara pribadi Abbas menyadari Jika memang keperluannya untuk medis dan peruntukannya untuk kebaikan kenapa tidak Yang mencontohkan Kalau babi hukum dasarnya haram Tapi tebu halal Namun kalau tebu diubah menjadi alkohol akan jadi haram Sama juga seperti buah anggur yang sebenarnya halal Kalau difermentasi menurut dia akan jadi haram karena memabukan Meski demikian Abbas mengingatkan Jika untuk kesehatan dan masih ada yang halal maka itu wajib digunakan Sementara itu anggota komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo Meminta pemerintah untuk menyikapi wacana melegalkan ganja Demi keperluan medis dengan penuh kehati-hatian Wacana ini harus berdasarkan kajian yang komprehensif Bukan karena latah mengikuti tren dunia Rahmat juga mengingatkan harus ada pengawasan yang sangat ketat Apabila hasil kajian menyatakan ganja aman untuk kepentingan medis Hal ini agar ganja tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar pengobatan Sementara itu di retipit narkoba Bares Krimpori Krisno Halomuan Siregar mengatakan bahwa Usulan untuk melegalkan ganja demi kepentingan medis Harus melalui proses pertujuan Kementerian Kesehatan dan juga Bepom Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 Krisno mengatakan sejauh ini belum ada persiapan apapun dari pemerintah Terkait wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis Ia juga menegaskan sampai sejauh ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB Yang menolak legalisasi ganja Namun hal berbeda disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Yang mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini sudah melakukan kajian Dan akan segera mengeluarkan regulasinya Ia mengatakan fungsi penelitian ini harus sejalan dengan fungsi medis dari ganja Budi Gunadi menyegaskan Yang harus diperhatikan adalah bagaimana semua pihak mengontrol penelitian yang tengah dilakukan Jika seandainya nanti ganja lulus dalam penelitian Produksi tanaman ini harus dijaga sesuai dengan fungsi medisnya Perihal kebutuhan medis Budi Gunadi membandingkan wacana yang ada dengan penggunaan morfin Morfin yang dikenal lebih keras dari ganja dapat digunakan untuk medis Sama seperti morfin Menurut Budi Gunadi Ganja juga bisa dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat Kini publik harus menunggu hingga hasil kajian yang digunakan sejumlah lembaga Seperti MUI dan Kementerian Kesehatan Tuntas dilakukan Tentu kita berharap hasil kajian itu adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak Demikian headline Liputan 6.com hari ini Saya Aviva Harunisa pamit undur diri Sampai jumpa Bye Bye